sempat terjadi adu mulut saat pemilik enggan menyerahkan barang bukti dan menolak untuk dibawa ke pos angkatan laut aparat gabungan akhirnya berhasil menyita 146 dus minuman keras yang terdiri dari tiga jenis merek dan kemasan yang berbeda minuman keras yang disembunyikan pemilik di dalam gudang sembako ini akhirnya berhasil ditemukan setelah salah satu awak media melihat tumpukan kotak miras yang terlihat dari celah pintu gudang salah satu anggota polisi yang mengamankan barang bukti mengatakan kegiatan yang dilakukan bersama dengan aparat polisi, TNIAL, Satpol PP dan empat orang tenaga keamanan masyarakat langsung membawa barang bukti ke pos angkatan laut Kepulauan Karimata hari ini kita mengadakan rajia gabungan untuk menekan penjualan miras di desa padang ini yang mana manfaatnya itu tidak ada lagi yang terjadinya tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita harapkan kebanyakan bermula dari miras ini sebelumnya ada kejadian tindak kriminal yang ditemukan oleh petugas itu ada beberapa kali yang memang begitu-begitu perkelahian seperti itu ya ya perkelahian bahkan yang lebih parahnya anak melawan orang tua sementara itu komandan pos angkatan laut Pulau Serutu mengatakan sejak adanya penjualan miras di desa padang kerap terjadi perkelahian akibat mabuk minuman keras yang selalu diamankan oleh personil angkatan laut karena ketiadaan anggota polisi di Kepulauan Karimata kita berkait tindakan kriminalitas yang bermula dari adanya minuman keras ini itu sudah menjadi suatu rutinitas di desa padang jika ada keramanya hajata ada musik, muda mudi, minum alkohol dan akhirnya ribut antar kampung itu sering sekali terjadi mengingat di Pulau Karimata desa padang ini tidak ada aparat masyarakat selalu meminta posal Pulau Serutu untuk mediasi hingga saat ini aparat gabungan masih menelusuri jejak penjual miras yang masih ada di kawasan Kepulauan Terluar untuk merespon keluhan masyarakat setempat yang resah dengan banyaknya peredaran miras di lingkungan mereka dari Kabupaten Kayong Utara Rosi Yulizar melaporkan Taukah Anda lampu LED Eko King mendukung penerangan di Indonesia? Selain itu, dapat menerangkan ruangan Anda secara maksimal Tidak percaya? Ini buktinya Ada kabar baru saudara sekalian Sekarang, saatnya kita ganti lampu dengan LED dari Eko King saudara Tetap hidup, walau lampu mati Lampunya hemat listrik sampai 90% saudara Cahainya terang, tidak bergaris-garis dan tidak buat mata sakit saudara Ada logo SNI-nya Kini, saatnya kita pakai lampu pintar LED Eko King saudara Ingat LED, ingat Eko King